Dan pemirsa berikut kita saksikan sejumlah agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian diantaranya adalah IHK Jepang Year on Year, kemudian produksi industri Singapura Year on Year dan juga di bulan Juli, IHK Malaysia di bulan Juli dan Year on Year. Sementara dari Amerika Serikat tentunya ada pidato ketua Dewan Gubernur Fed adalah Jerome Powell dan posisi cadangan di Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian dari Eropa pidato gubernur ECB Christine Lagatz dan juga dari Jerman PDB Year on Year. Berali ke dalam negeri pemirsa, dari Bursa Efek Indonesia ataupun dari kabar emiten ada CEFIN RUPS, FOOD RUPS, dan IKBI juga akan melangsungkan RUPS. Dan pemirsa kalau kita lihat seperti apa, Bursa Asia pada pagi hari ini data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi, di mana untuk Nikkei terpantau turun 1,58% dari Jepang, serta Singapura juga turun 0,29%, Kospi Korea juga turun 0,8%, Hang Seng Hong Kong juga, oke, Hang Seng justru menguat 2,05%. Dan untuk membahas terkait dengan indeks harga saham gabungan pemirsa yang sudah ke Rp6.900 sempat bertahan dan pullback lagi di bawah level tersebut, sudah terzambung melalui video conference bersama dengan Mas Raka, Juniko Research Analis MNC Sekuritas. Halo Mas Raka, apa kabar? Halo, baik mbak kabarnya. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Raka. Oke, indeks harga saham gabungan kita, kemudian Wall Street semalam juga melemah, IHSG juga yang sempat sudah ke Rp6.9.30 dalam pekan ini gitu ya, pullback lagi banyak yang memproyeksi secara teknikal memang masih akan ada pembalikan arah. Nah, profit taking ini wajar atau seperti apa Anda melihatnya? Oke, mungkin aksi taking profit ya yang barusan terjadi pada pertegaan kemarin dan juga aksi sell-off pada beberapa bursa yang ada di global ini, memang masih bisa dikatakan wajar. Mengingat nantinya ini para pelaku pasar akan cendung muat NC menjelang simposium Jackson Hole yang akan dilakukan oleh The Fed pada akhir pekan ini. Hal tersebut ini tentunya membuat pasar lebih berspekulasi dari sebelumnya. Hal tersebut juga ditambah dari sentimen dalam negeri, di mana kemarin ini baru saja rilis keputusan dari Rapadewan Gubernur Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuannya, Mbak. Oke, dari perhatian investor global saat ini memang tertuju kepada pidato ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell di simposium Jackson Hole yang kemungkinan baru akan kita ketahui pada besok pagi ya, karena akan berlangsung hari Jumat ini begitu ya Mas Raka. Iya, betul-betul. Tapi apa sih yang menjadi proyeksi ataupun perkiraan dari para analis dalam negeri kira-kira ataupun khususnya dari MNC Sekuritas nih? Mas Raka, karena kalau kita lihat di luar masih agak 50-50 gitu ya? Ada yang menilai kemungkinan akan hawkish ataupun ada yang menilai sebaliknya gitu? Oke, kalau kita lihat proyeksi dari FOMC pada bulan Juli lalu, ini The Fed memang masih kekeh untuk menaikkan interest rate-nya seiring dengan pasar ketenaga kerjaan yang ada di biasa ini masih cukup baik Dan juga dari perekonomian yang memang nantinya ini tidak akan terlalu resesi Dan memang kalau kita cermati kembali juga, di mana kemarin ini klaim pengangguran awal untuk yang basis weekly ya Ini juga mengalami penurunan, sehingga hal tersebut ini memicu spekulasi pasar bahwa nantinya The Fed ini ada kemungkinan untuk menaikkan interest rate-nya Nah, kalau kita cermati, ini kan ada 3 kali pertemuan lagi ya untuk The Fed ataupun FOMC-nya Dan memang disebutkan pada bulan Juli kemarin, ini Jerome Powell ini bilang kalau close to peak Nah, berarti ada kemungkinan untuk Fed fund rate-nya ini akan naik lagi Setidaknya pada bulan November ya, itu sebesar 25B Sementara untuk September ini masih diperkirakan The Fed akan menahan interest rate-nya Nah, ketika interest rate-nya ini dinaikkan, maka spread-nya dengan suku bunga acuan kita ini akan semakin minim Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu outflow yang ada di domestik Karena di luar lebih menarik kalau misalnya suku bunga ini tetap bertahan di angka yang tinggi cukup lama Bahkan kalau ada peluang November dinaikkan lagi, begitu Mas Raka? Iya, begitu Mbak Oh, berarti Anda justru melihat November ada peluang dinaikkan lagi Karena beberapa waktu terakhir ini sudah dinilai bahwa September ini kemungkinan akan tetap Kemudian November mulai akan diturunkan? Sorry, dinaikkan Karena memang kita melihat untuk laju inflasi dari Amerika Stikap Ini masih cenderung di atas target dari The Fed sendiri yang ada di kisaran 2% Berarti kita masih akan di era suku bunga tinggi ya? Iya memang, untuk high for longer itu masih akan terjadi Setidaknya nantinya menunggu antisipasi pivoting dari The Fed pada tahun depan Oke, kalau demikian dan idek sarga saham gabungan saat ini berarti bisa dibilang masih dalam pola sideways? Iya, masih akan cenderung sideways Setidaknya nantinya di level 6870 hingga level 6940 untuk secara short term Baik, misalnya ada kejutan dari pidato Jerome Powell nantinya gitu ya Mungkin ada petunjuk akan dikurangi mungkin untuk suku bunga dari The Fednya Tapi ini kayaknya agak sulit ya untuk analisisnya saat ini Kira-kira indeks sarga saham gabungan akan menanggapinya seperti apa? Oke, tentu ketika nantinya interest rate ini akan turun ya Tentunya hal ini akan menjadi suatu faktis positif bagi pelaku pasar nantinya Karena nantinya ini akan menurunkan juga sejumlah Ataupun memberi hal yang premium pada aset-aset yang lebih berisiko seperti saham begitu mbak Oke, lantas dengan peluang saat ini IHSG masih sideways, range-nya di level berapa mas Raka? Untuk range-nya kita masih sama akan cenderung di level 6830 hingga level 6940 mbak untuk IHSG 6830 sampai 6930 ya? Iya begitu mbak Break dari 6930 baru kita bisa katakan bahwa IHSG sudah lepas dari sideways-nya sideways-nya dan nantinya akan menguji resisten berikutnya di level 7 ribuan Baik, di tengah pullback dari indeks sarga saham gabungan Rekomendasi saham yang Anda berikan tuh apa saja mas Raka kita bahas di segmen berikutnya Kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan beranjak dari segmen MarketBus Terima kasih masih akan berbincang pemirsa dalam segmen MarketBus ini Bersama dengan mas Raka Junico Resource Analysis MNC Sekuritas Mas Raka, kenapa sih kayaknya dalam jangka pendek ini indeks sarga saham gabungan kayaknya sulit banget Untuk keluar dari level-level sideways-nya di 6930 yang Anda berikan tadi Dan beberapa analis juga memang melihat 6930 ini yang menjadi penentu Oke memang kita mati dulu ya secara fundamental Dimana kalau kita perhatikan ini kan untuk tahun 2003 ini terdapat moderasi dari laba bersih sejumlah emiten Sehingga hal tersebut ini turut menekan earnings yield dari ISG itu sendiri Dan kami ekspektasikan untuk earnings yield ISG pada tahun ini akan berkisar dari 7,5% hingga 8% Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan yield dari SBN Yang dimana ini bisa memberikan yang lebih 6,5% ya Atau split-nya ini hanya terpaut 100% Maaf, 100 bit Tentunya hal ini akan menjadi konser paku pasar Karena ketika investor ini melihat ada suatu imbal hasil Ataupun suatu aset yang memberikan imbal hasil yang cukup relatif tinggi dan tentunya lebih secure Ini tentunya akan menjadi pilihan bagi investor That's why kenapa kalau kita cermati Untuk info yang masuk ini cenderung lebih besar di pasar SBN dibandingkan dengan ISG itu sendiri Oh oke jadi sebenarnya aksi jualan ini bukannya asing sudah meninggalkan Indonesia Tetapi lebih kepada diversifikasi ke instrumen investasi lain seperti SBN Yang saat ini dinilai ya memang lebih aman Tetapi untuk dari segi return-nya juga gak terlalu berbeda jauh untuk saat ini gitu ya Iya begitu mbak Karena kalau kita lihat juga kurva yield obligasi kita ini kan fatening ya Dan memang untuk imbal hasil yang dengan tenor 2 tahun Ini cenderung lebih menarik dibandingkan dengan yang tenornya 10 tahun Sehingga dibandingkan dengan kita memilih instrumen investasi yang long term Kenapa tidak memilih yang lebih pendek Namun imbal hasilnya ataupun yieldnya ini cenderung lebih atraktif Oke nah di tengah asing yang nampak kejualan begitu ya Dalam satu bulan terakhir 1,64 triliun rupiah Meski dalam seminggu terakhir ini masih positif 483 miliar rupiah Kalau sebulan tadi itu net sale 1,64 triliun rupiah Peluang apa yang bisa kita manfaatkan mas Raka Dengan ya tadi kebanyakan mungkin agak berali dulu nih ke SBN Oke untung peluang di pasar saham ya Memang kita akan fokus untuk strategi untuk bottom up Dan juga fokus terhadap tactical sektor saja Dilihat di mana kalau kita cermati memang secara non-linya Ini memang ESG pada portal 3 ini memang akan cenderung sepi Namun kita cermati kembali di mana nantinya pada bulan September Ini kan sudah akan mulai rilis sejumlah emiten yang melaporkan artisnya Sehingga hal tersebutnya bisa menjadi concern dari pelaku pasar Di tengah ESG ini masih sideways ya Mbak Oke jadi sektor apa yang layak dicermati? Oke untuk beberapa sektor memang masih menarik Seperti banking dan juga consumer ya Mbak Banking dan juga consumer itu adalah dua sektor yang layak untuk dicermati saat ini Lebih ke jangka pendek ya Mas Raka? Iya untuk jangka pendek dan secara menengahnya Oke lebih detail pemirsa berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari MNC Securitas Di antaranya pemirsa adalah saham era jaya yang direkomendasikan Buy on weakness dengan target price 555 Stop loss di 472 Kemudian pemirsa target price fundamentalnya itu adalah di 690 Kita ke era jaya terlebih dahulu Mas Raka Bagaimana peluang untuk saham era jaya sambil kita menunggu pemirsa Kami akan menampilkan nanti grafis 4 saham yang direkomendasikan kali ini Ini termasuk lebih ke retail ya? Iya untuk secara teknikal untuk secara short term ya Mbak Ini memang saham-saham yang kami rekomendasikan ini cocok untuk strategi tersebut Oke era jaya ini kalau kita pantau dalam perdagangan pagi hari ini Naik 0,81% di 498 dan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa ya kita lihat Untuk era jaya ya target fundamentalnya di 690 INKP buy on weakness target price 9.875 Stop loss di bawah 9.000 Akra buy on weakness target price di 1.400 Stop loss di bawah 1.280 Akka maksud kami ARKO ya spekulatif buy Target price 755 stop loss di bawah 670 Oke ini dia mungkin boleh Anda catat ataupun capture sambil kita ulas Era 4.98 saat ini dengan penguatan 0,81% pada pagi hari ini Oke memang untuk era dimana kalau kita cermati ini Era sangat bencar sekali ya melakukan diversifikasi portfolio bisnisnya Dan ini ditunjukkan dengan dimana pada kemarin ya ini entitasnya Yaitu era ini juga sukses IPO Nah diharapkan dengan strategi tersebut ini dapat meningkatkan margin yang lebih tinggi Seperti yang kita ketahui walaupun revenue drivernya ini masih berada pada sektor smartphone ya Namun sektor smartphone ini terbilang marginnya ini masih cukup kecil Sehingga diharapkan dengan berkembangnya era ini nantinya margin dari era ini akan lebih tebal gitu Mbak Oke kalau INKP seperti apa? Oke kalau kita cermati memang gimana pada tahun 2023 dan tahun depan ini kan adanya momentum politik ya Dan pastinya untuk tahun politik ini dibutuhkan beberapa atribut pemilunya Dan kalau kita cermati juga dimana GDP untuk industri kertas ini biasanya akan meningkat pada tahun-tahun politik Sehingga hal tersebut ini diharapkan dapat mendorong kinerja dari emitter-emitter yang berada di sektor tersebut Mbak Berarti INKP ini bukan untuk jangka pendek tapi lebih kepada menjelang tahun pemilu bisa ditahan sampai tahun depan Dan itu pun harusnya refleksi dari keuntungan yang diperoleh di tahun pemilu juga baru berasanya mungkin di semester ke-2 2024 Mas Raka Oke tapi kalau kita backtest ya dimana untuk dari revenue growthnya ini secara annual ini belum tentu terrefleksi pada tahun 2024 Ataupun 2023 jadi biasanya itu untuk direfleksikannya itu biasanya antara sudah dan sebelum Hal ini yang menjadi suatu concern dan dimana juga pada first half tahun ini ini untuk revenue ini masih cenderung flat Dan memang diharapkan untuk di second half ini bisa dapat lebih meningkat begitu Mbak Sehingga boleh beli di level saat ini mumpung belum mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya Iya begitu Mbak Oke 9.325 turun 0,8% INKP pada pagi hari ini pemirsa target price tadi dari Mas Raka adalah di 9.875 Dan stop loss kalau turun di bawah level 9.000 Jadi karena masih di 9.325 bye ya Masih bisa bye Baik oke kita lanjutkan nanti untuk Akra dan ARKO pemirsa ya Usai jeda pariwara tetaplah di segmen Market Bus Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam segmen Market Bus Dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit berikut update pembukaan perdagangan di sesi pertama Indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan atau turun 0,14% atau 7 poin di 6.891 Level ini sedikit lebih rendah dari penutupan di tanggal 24 Agustus kemarin atau Kamis kemarin di 6.899 Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini bergerak melema 0,15% di 15.280 Sementara deretan saham yang menjadi top gainers dapat kita simak bersama pemirsa Adalah saham Panca Global Capital atau PG Kemudian 5253 atau LUSI Garuda Maintenance Facility AeroAsia masih melanjutkan penguatan sampai hari ini Kemudian ada Wira Global Solusi atau WGSH Garuda Indonesia atau GIAA Lion Metal Worker Maksud kami WORKS atau Lion dan ISAP pemirsa Penguatan paling signifikan tentunya oleh PG GIAA hampir 20% Kemudian LUSI 9,84% GMFI 9,41% Garuda Indonesia pemirsa juga masih melanjutkan penguatan 9% Sementara top losers ada UNIC Ada atau ULIMA Nitra yang mengalami pelemahan hampir 10% Kemudian ada King pemirsa juga melemah PGEO turun 6% Kemudian ada saham-saham lainnya seperti RMKO, TAYS, PTMP, Sochi, dan KRIAA Ini adalah top gainers dan top losers berdasarkan value Baik pemirsa kita lanjutkan perbincangan terlebih dahulu bersama dengan Mas Raka Tentunya mengulas terkait dengan rekomendasi saham pilihan Tadi sudah kita bahas ada 2 saham yaitu ERA dan INKP yang direkomendasikan buy on weakness Akra seperti apa nih Mas Raka? Oke untuk Takra dimana kalau kita cermati memang bisnisnya ini tidak luput dari faktor dari harga komunitas Jadi kalau kita cermati dimana minyak PTI pada bulan awal Juli Ini rebound cukup signifikan dan memang hal ini seiring dengan katalis positif yang menyertainya Seperti adanya pemangkasan produksi yang melakukan oleh Arab Saudi dan juga Rusia Dan dimana diharapkan memang kenaikan dari faktor harga komunitas tersebut ini dapat meningkatkan juga performance dari Akra itu sendiri Terlebih juga dimana Akra pada tahun ini menargetkan penjualan dari GP-nya Dimana diharapkan hal ini dapat membawa margin yang lebih ekspansif begitu Mbak Oke Anda memberikan target 1.400 itu adalah level tertinggi dalam 1 bulan terakhir yang kalau berhasil ditembus Target berikutnya di level berapa? Oke untuk target selanjutnya apabila resisten di 1.400 ini berhasil ditembus oleh Akra Maka selanjutnya level resisten akan diuji oleh Akra nantinya ada di level 1.445 1.445 tapi kalau kita lihat pergerakan dari Akra dalam satu minggu terakhir memang menguat tapi tipis ya 1,54% 1 bulan masih turun hampir 8% Anda yakin bahwa Akra ini layak kita cermati saat ini masyarakat secara teknikal? Oke memang kalau kita cermati dimana posisi dari Akra saat ini sedang berada pada level support Sehingga hal tersebut ini dapat menjadikan suatu momentum Oke karena sudah di level bawahnya jadi itulah yang membuat Anda melihat bahwa ini layak dicermati gitu ya Justru kalau misalnya penguatannya signifikan dalam sepekan terakhir mungkin ya buat apa masuk sekarang udah ketinggian gitu ya Ya begitu Mbak HRKO? Oke untuk ARKO dimana kalau kita cermati nantinya OJK ini telah mulai perlahan untuk mencoba merealisisikan berusaha karbon tradingnya Sehingga hal tersebut ini dinantikan oleh pasar juga ya Terutama untuk emiten-emiten yang memang berbasis dengan EBT Sehingga hal tersebut ini diharapkan dapat menjadi katalus positif bagi ARKO itu sendiri Baik spekulatif Mbak yang Anda berikan mengingat ARKO ini sudah melambung 6% sepekan terakhir gitu ya Tapi masih ada peluang menurut Anda apalagi kalau berhasil mencapai targetnya di 7.755 karena sekarang di 700 ya? Iya begitu Mbak Oke itu dia rekomendasi untuk saham pilihan ada saham-saham seperti ERA, INKP, ACRA dan juga ARKO Tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda Mas Raka masih banyak sekali yang ingin kita bahas seperti Garuda Indonesia yang masih menguat Kemudian juga saham-saham lainnya tapi waktu kita yang terbatas Terima kasih atas referensi dari Anda semoga bisa menjadi masukan ya untuk pemirsa di rumah Tapi pemirsa keputusan investasi sepenuhnya kembali ke tangan Anda Mas Raka terima kasih selamat pagi Baik terima kasih juga Mbak Krista, selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!